Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah Baik, hari ini kita akan belajar tentang aturan di sore hari Yuk disimak video dari Ustadah Diana ya Selamat belajar Kegiatan apa saja ya yang bisa kita lakukan di sore hari Mungkin mandi sore Menonton televisi Menyiram tanaman Berkumpul bersama keluarga Atau bermain bersama teman Aturan di sore hari Mandi sore Ingat, supaya kulit kita sehat Kita harus rajin mandi ya Karena kalian sudah kelas 1 Maka harus mandi sendiri ya Melaksanakan sholat Kira-kira sholat apa ya yang dilakukan di sore hari? Ya benar, sholat asyar Nah, walaupun kalian bermain Tetap jangan lupa sholat asyarnya ya nak Nah, biasanya di sore hari Kalian Anak-anak kan biasanya suka bermain Nah, ingat Ketika bermain Harus rukun Membantu ayah atau bunda Menyelesaikan pekerjaan rumah Atau bisa juga tuh Membantu menyiram tanaman Membantu ibu memasak Dan lain-lain Menyambut ayah atau bunda Ketika pulang kerja dengan riang Atau bisa membantu membawakan tasnya Aturan harus dilakukan Yang pertama Supaya hidup kita teratur Lalu yang kedua Supaya hidup kita nyaman Dan yang ketiga Kita bisa belajar untuk mandiri Yuk anak-anak Taati ya Aturan di rumah saat sore hari Pasti kalian bisa Baiklah Sampai disini dulu ya nak Belajarnya hari ini Ustada akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat belajarnya Anak-anak hebat